Oke teman-teman jumpa lagi di channel saya Untuk produk ini udah ready lagi ya Jadi ini udah ready dan Udah sekitar 1 mingguan Dari tanggal 8 ini udah ready Cuma saya baru sempat buat videonya Ini tipenya tipe terbaru Dari DAT Tipe 825 Jadi tipenya DT825 Dan ini versi di atas 820 KD Untuk kualitas suaranya kurang lebih hampir sama Tapi kelebihan dari produk ini Dia materialnya lebih bagus dari seri 820 KD Serta ini untuk cover speaker nya udah dari kawat Jadi dia lebih safety dan lebih aman Serta di material amplifier nya Dia sudah menggunakan plat bukan plastik lagi Jadi lebih kuat Dan untuk tombol pengaturannya di depan Ini harganya Rp 525.000 Untuk harganya Dan ini udah free 2 mic ya Ini bonusnya dapat 2 mic wireless Saya langsung coba mic wireless nya Oke ini teman teman Supaya tidak ada bunyi Atau noise Disarankan kita jangan di posisi di depan speaker nya Jika jarak kita dengan speaker nya dekat Jadi speaker nya ada pin ke belakang Jadi kita ada di samping atau di belakang speaker nya Jadi mikrofon nya tidak akan mengeluarkan suara noise Dan ini juga fiturnya udah dapet remote ya Di remote tuh ada menu equalizer Jadi supaya bass nya berubah Ini kalau pakai USB Teman teman bisa atur equalizer dari sini Nanti saya praktekin equalizer nya Jadi dia ada 5 pilihan equalizer Ada yang bass nya lebih keluar Ada yang bass treble nya balance Suaranya jadi lebih lantang Ini direkomendasikan untuk di dalam ruangan Kalau untuk di luar ruangan Ini kurang Ukurannya 8 in dan udah ada twitter nya Serta ini udah bisa Bluetooth Memory USB dan aux in Radio juga udah bisa Nanti teman teman Kalau mau pencet radio Ini tinggal ganti Jadi kalau teman teman mau nyari channel radio nya Tinggal tekan Tombol ini Pause atau play Nah dia akan mencari gelombang radio nya Setelah mencari nanti otomatis dia akan Muncul berapa channel yang udah di scan Selain ini dapat mic wireless 2 ini udah bisa Tambah satu mikrofon lagi Dan hanya ada pengaturan mic fold dan eho Untuk pengaturan bass treble nya Teman teman kalau pakai USB bisa gunakan Equalizer di remote Dan juga ini bisa di charger pakai chargeran HP ini bisa di charger menggunakan charger HP Dengan baterai nya ini kurang lebih 1800 mAh Untuk volume nya ada disini ya Ini udah nyatu Volumenya Materialnya ini benar-benar lebih kokoh Dibanding produk yang paling laris DT820KID Charger Kalau pakai charger HP Yang 5V disini Itu lebih bagus Dibanding menggunakan charger ori nya Ini ada handle Dan disamping Kanan kiri ini kosong Ini desain bagian belakangnya Dan ini belum bisa Belum ada roda Tapi bisa pakai stand speaker Untuk power output nya dia 20W Kita langsung aja ya Cek untuk kualitas suaranya Buat teman teman yang mau order Nanti bisa langsung WA atau By Shopee Atau Tokopedia Nanti link nya saya cantumkan di bawah Oke teman teman saya akan Tes Untuk speaker ini menggunakan lagu DJ Dulu Nanti saya akan coba pakai lagu Instrumen dangdut yang Kualitas bass nya lebih mantep Kalau tidak pecah speaker ini bagus Ini kurangnya di bass Tapi teman teman kalau pakai USB Gampang ya Suaranya bakalan jadi bagus Kalau kita pakai USB Nanti saya praktekin pakai USB nya Dia ada mode equalizer Yang ada masukkan lah Oke teman teman kita langsung coba dulu Ini ada mode equalizer nya ya Tuh Kalau pakai Oke teman teman saya coba satu persatu equalizer nya Jadi dia ada yang bass treble nya lebih enak didengar Kita coba dulu Kita netralin dulu Ini sampai 5 equalizer nya Kita pakai equalizer 0 Kita ganti lagu dulu Kita ganti lagu dulu Kita pake DJ ini Ini kita equalizer nya normal ya Nanti saya langsung ubah Ini di hape gak saya ubah ya Ini tetap di hape tetap Silahkan Terima kasih telah menonton Kalau bassnya mau keluar teman-teman pakai equalizer 3 Kalau equalizer 3 bassnya lebih enak Middlenya dia jadi berkurang Coba kita ganti lagu dulu Kalau lagu ini DJ Babibum ini lebih Suaranya lebih ke kualitas middlenya keras Nah jika kita menggunakan lagu ini Bassnya tanpa kita atur equalizernya juga Kalau kita pakai 0 Ini suaranya lebih kencang Tapi bassnya kurang Terima kasih telah menonton Untuk kualitas mikrofonnya ini enak ya Jadi tidak terlalu berisik Nah jika kita menggunakan volume 0 Itu teman-teman harus Kecilin agak berisik suaranya Jadi dia lebih besar Suaranya itu jadi berubah total lebih lantang Kalau kita pakai equalizer normal Apa equalizer 1 atau 2 Dia suaranya lebih mengecil Suara middlenya Suara middlenya oke ya teman-teman ini berfungsi banget ya untuk equalizer nya jadi equalizer bagusnya di dat ini equalizer nya walaupun kita menggunakan bluetooth equalizer nya tetap bisa digunakan kalau di merek mc kalau kita menggunakan bluetooth itu equalizer nya nggak bisa dipakai di remote harus menggunakan USB atau memory oke ya teman-teman yang mau order bisa langsung chat ke saya atau melalui link nanti di deskripsi Oke sekian video kali ini dan semoga bermanfaat buat teman-teman